Intro Pemirsa rekaman suara yang diduga adalah suara dari Presiden PSPS Riau Norizam Tukiman Beredar di media sosial Dalam rekaman tersebut Norizam Tukiman terdengar berbicara dengan penuh emosi Dan juga menggunakan nada suara yang tinggi Di dalam rekaman tersebut Norizam Tukiman terdengar berbicara dengan penuh emosi Dan juga menggunakan nada suara yang tinggi Dalam rekaman itu Norizam juga marah dengan hasil minor yang didapatkan oleh PSPS Riau Karena dari 6 laga yang sudah dijalani PSPS Riau di Laga 2 Indonesia musim ini PSPS Riau hanya berhasil meraih 1 seri 5 kali kalah Rekaman suara itu mulai tersebar di media sosial dari hari Rabu 26 Oktober 2022 malam Belum jelas rekaman itu berasal dari mana dan kepada siapa pengusaha asal Malaysia ini berbicara Namun dugaan sementara suara itu direkam pada saat Norizam berbicara dengan pemain PSPS Riau Yang meminta gaji mereka untuk segera dibayarkan Sampai saat ini konfirmasi dari Norizam Tukiman belum didapat dari Awak Media Garul Nas melaporkan